Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dari mahasiswa itu berbanas. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman dari Universitas Nasional UNAS. Kemudian juga kepada dekat-dekan sekalian SMA Negeri Doang Panjangata. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kudekan Fakultas Tendung Informatika, Ibu Lusia Istiawati, dan saya ucapkan selamat datang kepada Kaprodi Teknik Informatika dan Sistem Komputer Ibu Nanyita Siyar. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen berbanas institut. Oke, selamat datang selamat datang di Bulia Umum FTI berbanas institut Aplikasi Security dan OISB. Tepuk tangan, Tuan-Tuan-Tuan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara Hibuan Hormatika dari tiga yang guna yaitu HMSK, Hibuan Hormatika, dan Hinsi. Dan langsung saja untuk membuka acara, adakalanya lebih baik kita berdoa agar acara ini dapat bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Oleh karena itu langsung saja, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita bersiakan. Berdoa, selesai. Untuk acara berikutnya, saya selalu emisi akan membacakan susunan acara. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian pembacaan doa, kemudian sambutan dari Ketua Pelaksanaan Saudara Sumitro Hadi, kemudian sambutan sekaligus membuka acara Kepuliah Unum Alibu Application OUSB oleh Bepan Tudekan Fakultas Teknologi Informatika, Ibu Nusya Istiawati, kemudian pembahasan materi dan tanya-tanya uang jawab, dan sekaligus penghidupan. Dan untuk membersihkan waktu langsung saja kita ke acara berikutnya itu sambutan Ketua Pelaksanaan Saudara Sumitro Hadi. Kepada seluruh sekitar nanti, Ibu Nusya Istiawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera baik kita semua. Yang terhormat, Ibu Nani selaku Kaprodi TI dan SK. Yang terhormat, Ibu Nusya Istiawati selaku pembantu Dekan Informatika. Dan yang terhormat, para dosen informatika. Yang terhormat, Ketua Hikunan Informatika. Dan peserta kuliah umum dan para panitia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karenanya. Sehingga kita dapat berkumpul dalam kuliah umum pada panggung hari ini. Ada pun kegiatan pada hari ini adalah tentang aplikasi security dan ops. Dengan tujuan, mengenalkan, dan mengajarkan kita mengenai aplikasi security channel tersebut. Banyaknya pengambilan informasi. Dan pematuhan teknologi yang sangat cepat. Sehingga informasi dengan mudahnya kita dapatkan. Untuk bersingkat waktu, marilah kita ikuti kuliah ini dengan bersama. Dan semoga dapat diterima dan dapat diimplementasikan dengan baik. Khususnya di bidang Informatika. Orang lebihnya mohon maaf. Bila di Kabupaten Taya, wassalamu yang kemarau mulai, Pak. Terima kasih kepada Saudara Sumit Rahadi. Dan langsung saja kita kepada sambutan berikutnya sekaligus membuka acara kuliah umum aplikasi security dan ops. Dan kepada Ibu Penusia Istiawati selalu membantu Dekan Fakultas Teknologi Informatika, saya persilakan. Tepuk tangan untuk Ibu Penusia. Terima kasih. Selamat datang di kuliah umum FTI. Hari ini kita ingin tahu lebih banyak tentang OAPS itu apa sih. Jadi, tujuannya aja, tujuan pertama dari kuliah umum ini adalah supaya mahasiswa bisa lebih terbuka atau mengetahuan. Nggak cuma tahu dari dosennya yang itu-itu aja. Jadi ada tambahan lain dari sumber yang lain, praktisi yang lain. Jadi, pesan saya cuma manfaatkanlah seminar ini, guliah umum ini untuk menambah pengetahuan. Karena kalau kita belajar cuma dari kelas aja, ya dapatnya cuma sekitar kelas aja. Sekarang kita belajar dari luar. Apalagi sekarang kalau kita bicara tentang teknologi, sudah pasti tidak terbatas. Dan kalau sudah tidak terbatas, kita butuh juga sesuatu yang kalau udah semuanya terbuka, kan kita juga perlu sesuatu untuk menutupinya. Artinya kita perlu keamanannya, security-nya. Nah, itu bagaimana? Dan kita harus apa? Apa itu security? Ya, nggak tahu security-nya sekitar security yang di bawah, ya. Walaupun itu juga termasuk security. Cuma kita bikin OAPS dan lain, pakai OAPS, pakai segala macam kalau servernya taruh di jalanan, pintunya nggak dibuji, gitu ya. Kadang-kadang terlalu mikir yang teknis, orang-orang teknik, wah pakai segala macam teknik, segala macam. Sekarang servernya mana? Itu ada di ruangan sebelah, itu lho mbak, masuk aja. Nah, ya sudah, hilanglah semua. Artinya awareness kita menghadap keamanan harus lebih baik, ya. Oke, biar cepat dimulai, ya tidak membuat wangku. Jadi kalau masuk kuliahnya, jadi langsung dapat ilmunya lebih cepat. Jadi, karena saya disuruh buka, walaupun biasanya saya nggak buka. Kuliah umur Fakultas Teknologi Informasi, Institut Dantas, Application Security and OAPS. Pagi ini, saya buka. Terima kasih. Terima kasih kepada Yuvalusia Istiawati. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di semula acara, yaitu pembahasan materi. Dan sebelum itu, saya mau tanya dulu nih, kira-kira di sini ada yang sudah familiar, loh, sama Application Security dan OASP tersendiri? Ada yang sudah familiar? Atau setidaknya sudah kenal, loh, sama pebicara kita, yaitu Pak Zaki Ahmad. Karena ada pepatah mengatakan, kalau nggak kenal makanya nggak cinta, kan? Kalau gitu, langsung saja saya berikan perintas mengenai Pak Zaki Ahmad. Pak Zaki Ahmad ini, pendidikannya itu mulai dari S1 Elektro ITB tahun 2006, kemudian melanjutkan S2 juga, masih jurusan yang sama di Elektro ITB pula tahun 2009, angkatannya. Dan Pak Zaki sendiri, sebagai OASP Indonesia Chapter Leader sejak Desember 2008, terus Pak Zaki menjadi Ketua OASP Indonesia pada Februari 2011, dan Pak Zaki turut menghadiri OASP Summit yang diadakan di Lisbon, Portugal, dan telah berpengalaman di bidang keamanan aplikasi selama 3 tahun. Tepuk tangan dulu untuk pembicara kita, Pak Zaki Ahmad. Dan semuanya, langsung saja saya persembahkan kuliah umum MTI Perbahasa Aplikasi Seguritas dan OASP sebagai pembicara Pak Zaki Ahmad dan sebagai moderator Bapak Isis Farid kepada beliau berdua, silakan.